Update informasi pencairan Bansos hari ini dan besok hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Siap-siap BLT Rp600.000 sudah terlihat tanda proses pencairannya melalui BSI, BRI, BNI, dan Mandiri Kemudian pencairan PKH BPNT hampir merata KPM kategori ini cair 2 kali lipat Yutif videonya sampai selesai jangan skip supaya kalian agak faham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman soal semuanya bagaimana kabar kalian semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat Dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group channel yang akan selalu update Pembahasan bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update informasi pencairan Bantuan PKH dan BPNT via Bank Himbara dan via PT POS Indonesia Dimana ada berita gembira harusnya kalian Teman-teman KPM yang hingga sampai saat ini belum cair bantuan PKH dan BPNT nya Baik yang melalui KKS maupun yang melalui PT POS Indonesia Kemudian informasi yang kedua mengejutkan tanda-tanda untuk bantuan senilai Rp600.000 sudah muncul Yang artinya dalam waktu dekat ini akan segera dicairkan bantuan tersebut Via Bank BRI, BSI, BNI dan Bank Mandiri Baik teman-teman selesai semuanya tanpa terasa kita sudah berada di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Dan seperti kita ketahui bersama untuk bantuan PKH dan BPNT sudah dicairkan di semua bank penyelur dan hampir merata Dimana yang duluan cair adalah Bank BSI Lantas bagaimana kabar penyelur Bank BRI, BNI dan Mandiri teman-teman Alhamdulillah tidak mau kalah dengan BSI, bank-bank tersebut juga sudah mencairkan bantuan PKH maupun BPNT nya Dan rata-rata sudah di atas 80% pencairannya Jadi bagi teman-teman KPM yang hingga sampai saat ini belum cair juga bantuannya Jangan terlalu kabater dulu ya teman-teman Karena masih ada kuota pencairan Yang diantaranya bagi keluarga penerima manfaat yang hingga sampai saat ini belum cair bantuannya Khususnya yang memiliki kategori anak naik jenjang Misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA atau SMA lulus dan ada kategori lainnya Kalau kita lihat di aplikasi 6NG online statusnya sudah SI Yang artinya dalam waktu 1 sampai 7 hari ke depan bantuan akan segera tercairkan Saya ulangi lagi bagi teman-teman yang memiliki kategori yang saya sebutkan tadi Dan belum cair juga bantuannya silahkan kalian cek saldonya antara 1 sampai 7 hari ke depan ya Karena status di aplikasi 6NG online sudah SI Yang artinya bank penyalur sudah mulai dalam proses penyaluran bantuan ke masing-masing rekening KPM Yang biasanya proses tersebut antara 1 hingga 7 hari ke depan Dan jika teman-teman kurang yakin apakah nama kalian masih termasuk sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT Yang saat ini statusnya sudah SI Silahkan kalian hubungi pendamping kalian atau operator kelurahan Tanyakan apakah nama kalian masih masuk SK penerima bantuan PKH ataupun BPNT Dan statusnya sudah SI Dan selamat bagi teman-teman KPM yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini Cairnya dobel dari biasanya Jadi teman-teman selamanya jangan kaget Bila ada KPM yang cair di bulan Agustus ini dobel Itu bagi KPM BPNT murni non-PKH Yang namanya masuk sebagai penerima bantuan PKH baru Melalui validasi baru baik kementerian sosial Jadi kalau biasanya KPM tersebut hanya mendapatkan bantuan BPNT Di bulan Agustus ini juga mendapatkan bantuan PKH Jadi dobel ya teman-teman Bantuan PKH sekaligus BPNT Dan karena KPM BPNT murni tersebut sudah memiliki KS Merah Putih Maka bantuannya sudah langsung masuk ke KKSnya Jadi memang berbeda ya teman-teman Kalau pencairan melalui KKS Merah Putih hanya untuk alokasi Juli Agustus Sedangkan pencairan melalui PT.Pos Indonesia untuk alokasi Juli Agustus September Maka dari itu otomatis pencairan PKH BPNT terlebih dahulu yang melalui KKS Merah Putih Lantas bagaimana status pencairan untuk bantuan BPNT dan PKH lokasi Juli Agustus September Melalui PT.Pos Indonesia Jadi teman-teman soal semuanya Kalau kita lihat di aplikasi 6NG online untuk statusnya Sudah Burekol atau proses Burekol Apa itu Burekol teman-teman? Jadi Burekol itu adalah buka rekening kolektif Jadi KPM-KPM tersebut nantinya akan dialihkan pencairannya melalui Bank Himbara Yakni BRI, BSI, BNI hingga Mandiri Baik teman-teman soal semuanya Selanjutnya kita ke informasi yang kedua Dimana BLT senilai Rp600.000 Tanda-tandanya sudah muncul di aplikasi 6NG online Yang artinya dalam waktu dekat ini Bantuan tersebut senilai Rp600.000 akan cair Melalui Bank BRI, BSI, BNI hingga Bank Mandiri Dan kemungkinan besar lagi-lagi pencairannya akan didahului oleh Bank Penyalur BSI Jadi seperti yang saya informasikan tadi ya teman-teman Untuk bantuan PKH dan BPNT via PT.Pos Indonesia Akan dialihkan pencairannya melalui KKS Merah Putih Bank BRI, BSI, BNI dan Mandiri Dan kalau kita lihat statusnya di aplikasi 6NG online Di situ sudah terlihat untuk bantuan sembako atau BPNT Alokasi Juli, Agustus, September sudah muncul Dan statusnya burekol atau proses pembuatan rekening kolektif Dan didahuli daerah Aceh rekening kolektif tersebut sudah mulai dibagikan Kemasing-masing KPM PKH BPNT Yang sebelumnya adalah penerima bantuan PKH BPNT melalui PT.Pos Indonesia Jadi teman-teman soal semuanya BLT yang dimaksud berarti adalah BLT sembako senilai Rp600.000 untuk lokasi Juli, Agustus, September Yang memang di aplikasi 6NG online sudah muncul Yang prosesnya sudah buka rekening kolektif Yang pentingnya BLT senilai Rp600.000 Yakni BLT sembako untuk lokasi Juli, Agustus, September Akan segera tersalurkan Bagi pemegang KKS baru BRI, BSI, BNI dan Mandiri Pindahan KPM yang sebelumnya pencerahannya melalui PT.Pos Indonesia Namun mohon maaf untuk KPM, PKH maupun BPNT Yang keluar tanda seperti berikut ini Tidak akan cair bantuan PKH maupun BPNT Yaitu baik KPM yang terdeteksi Ada salah satu keluarganya yang bekerja sebagai PNS atau ASN Atau terdeteksi mempunyai pekerjaan Yang tidak boleh menerima bantuan sosial dari pemerintah Atau karyawan dengan gaji di atas UMR atau UMP Atau menerima PPU atau gaji di atas UMP Jadi teman-teman selalu semuanya Untuk KPM-KPM yang seperti saya sebutkan tadi Mohon maaf tidak akan cair lagi bantuan PKH maupun BPNT-nya Untuk lokasi Juli, Agustus dan seterusnya Baik teman-teman selalu semuanya Telah tadi update informasi pencerahan bantuan sosial kita hari ini Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh